Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita jumpa lagi di kuliner langit 7 sudah lama saya tidak upload ya oke sekarang saya mau berbagi ya sedikit tips ya membuat tape ketan cuma tapenya disini adalah tape ketan hitam ketan hirang ya guys nah ketannya itu sebelumnya gini guys ceritanya dari awal ya ini kan sudah dikukus ya jadi ketan itu dicuci bersih kemudian direndam kurang lebih 3 jam guys ya 3 jam jadi ini 1,2,3 spesial 3 jam nah setelah itu baru dikukus sampai matang kemudian oh ya ini saya ukuran 1 kg 10 gram guys kemudian kita siapkan gula pasir yang kita cairkan kurang lebih 100 gram kurang lebih 100 gram dan juga kita siapkan ini apa namanya ragi tape secukupnya ibu-ibu pasti tahu ya oke sekarang kita taburkan untuk tapenya saya menggunakan semacam kayak nampan saya gunakan juga semacam saringan agar raginya itu yang ditaburkan itu halus karena kadang kita belikan masih berupa seperti kayak tablet itu ya masih gumpalan-gumpalan kita hancurkan kemudian kita taburkan secara merata nah ini jangan catatannya guys ini ketanya itu sudah dikukus dan sudah dingin ya jangan pas panas terus dikasih ragi ya jadi harus sudah dingin nah kemudian setelah ditaburkan ya kita ya dicampurkan ya agar rata jadi tidak hanya di permukaannya saja nah ini nanti kita lihat hasilnya jadinya seperti apa ya nah ini sekitar ya beberapa menit lah kita aduk rata ya kita aduk rata campurannya sehingga tadi bubuk yang raginya itu bisa merata tersampur di seluruh bagian ketan ya adonan ketannya nah kemudian kita tambahkan ya kita tambahkan air gula tadi ya air gula tadi kita tambahkan pada adonan adonan ketan merata ya ini yang nyampur istri saya guys nah ini dicampurkan semuanya ini cukup satu gelas yang standar biasa saja ini ya airnya jadi gula pasir yang sudah dicairkan nah nanti kita aduk lagi merata nah nanti saat penyimpanan berapa lamanya ya disaran 2 hari 2 malam biasanya ya nah ya nanti kalau misalnya di menjelang hari kedua kok sudah matang ya udah bisa untuk disantap ya dimakan ya tapi jangan terlupanya ya bagi-bagi bisa dijual guys ya ditaruh di mangkuk kecil atau ya kemasan-kemasan tertentu bisa dijual nah ini kita buat tape ketan hitam ya bahasanya ketan hirang guys ya ketan hitam biasanya kan taunya yang biasa ketan yang putih itu guna di warna-warni ini ini ketan hitam ini kelihatannya wah ini sudah kelihatan menggoda sekali ya walaupun belum jadi nah ini dia adu-adu sampai rata ya oke nanti tinggal kita lakukan penyiapan untuk disimpan selama kurang tiap 2 malam itu oke ini ditambahkan lagi untuk raginya tadi dirasa masih kurang nah nanti silahkan untuk penyimpanannya bisa ditempatkan di wadah ya bisa kecil-kecil ya kap-kap kecil atau mungkin di wadah kotak dengan ukuran sesuai selera nanti untuk pengajian mungkin untuk konsumsi sendiri atau mungkin mau dijual ya tinggal selera masing-masing itu ya guys oke ini sekedar membuat tape ketan hitam silahkan dicoba jangan lupa ya subscribe ya subscribe like share komen juga boleh ya jika bermanfaat silahkan share ke sobat langit 7 yang lain semoga bermahat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys ini ya ini sudah disajikan atau disimpan di tepak nah ini saya sajikan di beberapa macam ya ini di kap yang ukuran ini agak besar ya silahkan kalau mau disajikan kecil-kecil yang ukuran segini ya sekitar 1 per 4 atau 1 per 5 nya ada ya yang kecil-kecil itu ini saya kap yang segini ini malah tepak makan ini juga nah ini guys ini dalam toples guys nah jarang kan ya nah ini kalau orang dulu itu nyajikannya dalam toples kayak gini ya jadi kalau ini untuk keluarga besar ya bisa disajikan dalam toples kayak gini jadi nanti kalau sudah matang disendok untuk disajikan di mangkuk-mangkuk kecil nah ini guys ya nanti tinggal kita tutup saja ya kita tutup ini juga kita tutup oke guys ini ya kita tunggu sekitar 2 hari 2 malam ya bagaimana nanti hasilnya silahkan dicoba di rumah oke selamat menikmati